Tentang timbangan, kalau amal solehnya banyak, Masya Allah, sorga. Amal buruknya banyak, na'udzubillah bisa mampir ke neraka. Dosanya maksud saya. Saya akan sampaikan dulu punten-punten, ya. Dosa itu yang membuat timbangan kita berat. Dosa yang membuat kita ini tembangannya makin berat karena dosa, tolong hapus dosanya. Bagaimana cara menghapus dosa? Dosa itu dihapus dengan empat cara. Dosa itu, yang dapat menghapus dosa itu empat cara. Tiga di dunia, satu di akhirat. Tiga di dunia, satu di akhirat. Satu, cara menghapus dosa di dunia adalah dengan jalan taubat. Bunda, ayahanda, ikhwah, akhwat, fillah, taubat pada Allah subhanahu wa ta'ala itu menghapus dosa. Masya Allah, taubat. Sehingga diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ini dengan taubat, cara menghapus dosa. Yang kedua, cara menghapus dosa ini adalah dengan amal soleh. Karena dalam Al-Quranul Karim, jelas sekali firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ikutilah ataupun tempellah amal buruk itu dengan amal baik. Karena amal baik yang dikerjakan, amal soleh yang dikerjakan itu menghapus dosa. Kita duduk di majlis ta'lim, bukan hanya mendapatkan ilmu, bukan hanya mendapatkan pahalanya atikah. Tapi apa? Tapi saat ibu melakukan amal soleh, satu jam duduk di majlis ta'lim, Selama satu jam duduk di majlis ta'lim ini adalah punten, terkikis dosa-dosa yang kita lakukan dan bersih. Subhanallah. Bunda tahu kalau ada paku yang berkarat, cara membersihkannya bagaimanakan itu? Pakai amplas bisa? Diamplas, diamplas. Jadi kalau sudah diamplas, paku ini jadi bersih, jadi bening. Kenapa? Karena sudah diamplas. Kita ketika di majlis ta'lim, dosa kita diamplas semuanya. Maka dalilnya Rasulullah SAW, kalau selesai kajian, Rasulullah mengatakan ujung-ujungnya, Kumu farji'u wa ma'akum magfiratum mirrabbikum. Wa ma'akum magfiratum mirrabbikum. Pulanglah. Dan silahkan pergi ke rumah masing-masing, rumah kalian, bersama dengan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi punten. Ketika kita melaksanakan amal soleh, dosa ini apa? Terkikis. Dosa ini adalah habis. Ketika kita melakukan amal soleh, dosa ini terkikis atau dosa ini adalah habis. Masya Allah. Semakin banyak amal soleh, mau majlis ta'lim, mau baca Qur'an, mau sholawat, mau shodakoh, mau infa, mau i'atika, mau silaturah, apa saja, itu menghapus dosa. Nomor dua. Nomor apa sekarang? Tiga. Iya. Nomor tiga ini apa? Dosa bisa dihapus dengan musibah. Dengan musibah. Musibah. Musibah yang kita dapatkan sebenarnya itu penghapus dosa. Dalilnya, Rasulullah s.a.w. mengatakan, Kalau seandainya ada orang tergores duri, ini orangnya tergores duri, begitu tergores duri, dia ini ikhlas dan sabar ketika menerimanya, entah berapa dosa diampuni oleh Allah s.w.t. Masya Allah. Apalagi, dia musibah mendapatkan musibah penyakit kah, musibah ketidaktenangan hati karena ada kecelakaan kah, musibah apa, musibah itu banyak. Intinya, musibah ini, punten, sesuatu yang boleh dibilang sesuatu yang kita tidak senangi, lalu kita mendapatkannya, lalu kita sabar menghadapinya, itu penghapus dosa. Silahkan, kita ini mau menghapus dosa yang ada dalam diri kita, agar tidak ada dalam tibangan buruk ini, apakah mau dengan taubat, apakah mau dengan amal soleh, ataupun mau dengan musibah. Ibu mau pilih yang mana? Mau dengan musibah? Enggak. Mau dengan amal soleh? Sedar. Mau taubat? Taubat. Yang paling luar biasa, punten, yang paling luar biasa, ketika kita melakukan amal soleh, penghapus dosa, ketika kita mendapatkan musibah, penghapus dosa, dapat dua, punten. Satu, misalnya ibu bapak dapat musibah. Yang pertama, apa coba yang pertama? Yang pertama, pahala sabar ketika mendapatkan musibah ada. Pahala sabarnya itu dapat. Plus, nomor duanya, penghapus dosa. Masya Allah. Gak ada mentang-mentang dengan mengatakan, dia dapat musibah, lalu dia sabar. Allah katakan, untuk pahala sabarnya hilang ya, karena dipakai bayar untuk menghapus dosa. Enggak. Kenapa? Pahala dapat. Lalu apa lagi? Dosa terampuni. Masya Allah. Yang kedua, ketika kita ini menghapus dosa dengan apa tadi? Dengan amal soleh. Amal solehnya dapat, penghapus dosa juga ada. Tidak mentang-mentang gini, ibu bapak majlis ta'alim. Kata Allah, pahala majlis ta'alimnya gak ada ya. Gak saya yutung, kenapa? Dipakai buat nutup dosa. Gak ada. Gak begitu. Pahala majlis ta'alim tetap dapat, penghapus dosa? Iya. Itu rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita misalnya, kita nih, kita pun tak. Misalnya ibu, bapak punya asisten di rumah. Tiba-tiba datang sama bapak, sama ibu. Pak, ibu kata asisten ini. Boleh gak saya kaspon bulan ini? Kan gaji saya misalnya 5 juta. Boleh gak saya kaspon 2 juta setengah? Kenapa? Karena ada keperluan. Oke, kalau gitu nih, 2 juta setengah kaspon ya. Kasih. Begitu akhir bulan, masih ada gak bulanannya? Masih tersisa, berapa lagi? 2 juta setengah lagi. Subhanallah. Nih, kalau kita makan, begitu ditarik mengatakan, Nih, 2 juta setengah kaspon sudah diambil sama kamu. Sisa 2 juta setengah, ini ambil 2 juta setengah sisanya. Wajar kalau begitu. Tapi, Masya Allah, bagaimana kalau ada yang begini? Kaspon 2 juta setengah. Akhir bulan, tiba-tiba gini. Nih, full gaji 5 juta, dan kaspon lunas. Enak kan begitu tuh? Enak banget. Nah itulah Allah SWT lebih dahsyat daripada itu. Amal ibadahnya jadi, sempurna. Dosanya, terampuni. Waduh. Pahala musibah dapat, dosa terampuni. Ini tentang penghapus dosa dengan, apa tadi? Amal soleh dan musibah. Lain lagi dengan tobat. Kenapa dianjurkan tobat? Karena tobat dapat tiga. Kalau tobat itu dapat tiga. Kalau tobat dapat tiga. Kok dapat tiga? Puntan. Tobat ini dapat tiganya. Dimana? Karena dia tobat. Menyesali terhadap apa yang telah dilakukan. Dapat tiga. Satu. Pahala tobat dapat, karena tobat itu diperintah berarti sedang ibadah. Pahala tobat dapat. Kenapa? Karena sedang ibadah. Dua, dosa terampuni karena tobat. Yang ketiganya, ini dosanya, dosanya berubah ternyata. Misalnya, kita na'udzubillah, ya. Ataupun ada orang, ya. Melakukan kesalahan. Sampai kalau ditimbang, kesalahannya itu satu ton. Kesalahan satu ton. Dia tobat. Pahala tobat dapat. Dosa diampuni. Tinggal pertanyaannya, satu tonnya kemana? Kalau dibersihkan dengan tobat, satu ton beratnya dosa itu pindah. Kemana pindahnya? Pindahnya adalah kemana? Ketimbangan kebaikan. Masya Allah. Jadi wazan daripada atom, jadi berat satu ton ini yang tadi tempat buruk pindah kepada kebaikan. Kenapa? Itulah dahsyatnya yang namanya Rahman Rahimnya Allah SWT. Maka, ambil tiga. Mau dihapus dosa itu dengan apa? Dengan tobat kah? Dengan amal soleh kah? Atau dengan musibah? Kalau tidak bisa diambil tiga-tiganya, Naudzubillah yang keempat. Apa? Dihapus dosanya dengan apa? Jahannam. Naudzubillah. Jadi neraka Jahannam itu ada disediakan, disiapkan, disediakan untuk orang yang berbuat dosa. Tidak ditobati di dunia. Tidak terhapus dengan amal soleh. Juga tidak terhapus dengan musibah. Assalamualaikum, bersama Salih Sapa TV.